Intro Salam jangkar Pada video kali ini Saya akan mengajak Anda Untuk mengupas tuntas Apa dan berapa MSC memiliki kapal Apa namanya Mari kita bahas Sobat pelaut Kelas yang pertama Namanya lirika kelas Jadi kelas yang paling kecil ini ya Oh ya sebelum MSC memiliki Lirika kelas Kapal pesiar pertama Yang dimiliki MSC namanya Montere setelah Montere Punya MSC Melody Kedua kapal ini sudah Tidak lagi miliki MSC Karena sudah dijual Jadi yang sekarang yang paling kecil Namanya lirika kelas Kapasitas daripada Lirika kelas Itu 2000-2500 ya Dan Lirika kelas memiliki Empat kapal Yang serupa Tapi tidak sama Jadi empat kapal Keliharannya itu sama Yang berbeda adalah Layout di dalamnya Nama-nama restoran Dan nama-nama tempat Di dalam kapal itu Jadi yang beda cuma Jetnya Warnanya ya Bentuk dari luarnya Mirip Seperti kembar Kembar empat Nama-nama dari Lirika kelas Ada MSC Lirika MSC Harmonia MSC Sinfonia Dan MSC Opera Jadi keempat kapal ini Memiliki kapasitas 2500 Dengan kru 800 orang Jadi setiap Satu orang kru Melayani Tiga orang Passenger Itu istilahnya Satu banding tiga ya Itulah kelas Yang paling kecil Yang dimiliki MSC sekarang Kemudian kita akan Menuju ke Kelas yang kedua Yaitu namanya Musika kelas Kelas ini lebih besar Dengan kapasitas 3000 orang Ya 3000 orang Passenger Dengan kru Seribu orang Jadi tetap Satu berbanding Tiga ya Nah kapal-kapal Yang berada Di kelas ini Yaitu MSC Musika MSC Posia MSC Orkestra Dan MSC Magnifica Jadi seperti Yang saya bilang tadi Ini adalah Empat kapal Di satu kelas Yaitu Musika kelas Dengan Serupa Tapi tidak Sama Ya Saya sudah Pernah di Posia Orkestra Magnifica Musika juga Saya pernah Untuk Bekerja Di kapal ini Jadi MSC memiliki Setiap Kelasnya itu Ada Empat kapal Yang Sejenis ya Mulai dari Lirika kelas Tadi Dan ini Musika kelas Kemudian Ada kelas-kelas Yang lebih besar Dengan kapasitas Tentunya Yang lebih besar Daripada Kelas Lirika Dan Musika Kelas-kelas itu Akan kita Jelaskan Berikutnya Oke Yang Punya Komen Pernah Bekerja di Musika kelas Silahkan komen Di kolom komentar Oke Untuk kelas Berikutnya Yang namanya Fantasia Kelas Fantasia kelas Ini tentunya Lebih besar lagi Dengan kapasitas 4.000 Passenger 4.000 Passenger Dengan Kru-nya Sekitar 1.300 Kapal-kapal Tersebut Adalah MSC Fantasia Saya sudah Pernah Membuka MSC Fantasia Kemudian MSC Splendida MSC Preciosa Dan MSC Divina Jadi Kapal ini Bedanya Dari Lirika Dan Musika Adalah Bentuk Daripada Moncongnya Kemudian Di bagian Belakangnya Juga Ada bedanya Kemudian Tentu Decknya Berbeda Kalau Lirika kelas Itu cuma 12 deck 13 sampai Cerobong asap Kemudian Di musika Kelas Itu ada 16 deck Kemudian Disini Ada 18 deck Tentunya Semakin Besar Kapalnya Deck Semakin Banyak Oke Lanjut Kita Masuk Ke Kelas Yang Lebih Besar Namanya Mirafilia Kelas Mirafilia Kelas Ini Kapasitasnya Adalah 5000 Passenger 5000 Passenger Dimana Bentuknya Juga Berbeda Itu bagian Moncongnya Kemudian Bagian Belakangnya Ini Decknya Adalah 19 deck 19 deck Dengan Panjang Tentu Lebih panjang Dan Lebih lebar Kelas Kelas Kapal Yang Termasuk Di Kelas Mirafilia Kelas Adalah MSC Mirafilia MSC Bellissima MSC Grandiosa Dan MSC Virtuosa Oke Jadi Sudah Saya Jelaskan Empat Kelas Dan Di Masing-masing Kelasnya Itu Ada Empat Kapal Yang Sejenis Jadi Kalau Anda Lihat Lambang MSC Juga Ada Empat Taring Empat Taring Besar Kecil Seperti Itu Oke Lanjut Kelas Yang Lebih Besar Namanya Sea View Namanya Sea View Jadi Itu Bentuk Di Belakangnya Itu Beda Dari Kelas Yang Lain Jadi Di Dalamnya Kita Bisa Masuk Disana Ada Dua Ruangan Dan Namanya Sea View Jadi Kelihatan Laut Pemandangan Laut Sea View Kelas Juga Di Dalam Kelas Ini Ada Empat Kapal Yang Sejenis Yang Serupa Yaitu Yaitu MSC Sea View MSC Sea Side MSC Sea Shore Dan MSC Sea Skip Kapasitas Daripada Pasenger Ini Dari Kapal Ini Adalah 6000 Orang Dengan Kru Sekitar 1700 1700 Oke Itulah Kapal Kapal Lima Kelas Jadi Kalau Kita Kalikan Lima Kali Empat Tiap Tiap Kelas Yang Dompat Sudah 20 Kapal MSC Yang Sudah Saya Kasih Gambaran Kepada Anda Kemudian Kelas Berikut Yang Masih Dalam Progres Artinya Masih Dalam Proses Pembuatan Yang Namanya World Class Jadi Kemarin Dauan 2023 Sudah Dilaunching Satu Kapal MSC World Class Yaitu Namanya MSC World Europe Jadi Ini Khusus Menangani Di Europe Nantinya Ada Juga Empat Kapal Sekelas Ini Yaitu MSC World Khusus Di Amerika MSC World Khusus Di Afrika Kemudian MSC World Khusus Di Amerika Latin Dengan Bentuk Yang Lebih Exotic Seperti Ini Bentuknya Lebih Bagus Dengan Moncong Sekalian Tidak Ada Moncong Itu Keliatan Oke Inilah Dalam Progres Yang Ada World Class Kemudian Yang Terakhir Ini Akan Muncul 2024 Namanya MSC Euribia MSC Euribia Ini Kapasitasnya Sekitar 6300 Dengan Kru nya Itu 1300 Ini Akan Launching 2024 Di Eropa Secara Spesifik Saya Belum Tahu Karena Kapal Ini Belum Launching Tetapi Sesuai Dengan Apa Yang Dikasih Oleh Agensia Saya Saya Akan Join Di MSC Euribia Pada Pertengahan Bulan Maret 2024 Oke Sampai Di Sana Nanti Kita Akan Bersemu Di MSC Euribia Oke Demikianlah Penjelasan singkat Mengenai Kapal-kapal Yang Dimiliki Oleh MSC Sampai Saat Ini Ya Tentang Spesifikasinya Setiap Kapal Kita Akan Bahas Nanti Di Video-video Selanjutnya Untuk Di Euribia Saya Tidak Terlalu Banyak Karena Kita Akan Apa Namanya Kita Akan Di Sana Membuat Vlog Di Euribia Oke Thank you For Watching Dan Subscribe Yang Belum Subscribe Thank you Very Much Bye Bye